Para pekerja rumah tangga yang tim Metro TV temui berharap agar pemerintah melalui DPR segera mengesahkan RUU PPRT yang telah mangkrak selama 19 tahun. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan mereka dari segala tindakan kekerasan dan diskriminatif. 15 Februari ditetapkan sebagai hari pekerja rumah tangga atau PRT sejak tahun 2006 lalu. Momen itu diperingati dengan tujuan sebagai harapan bagi para PRT agar hak-hak mereka sebagai pekerja dapat terpenuhi. Namun, hingga saat ini Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih sebatas rancangan Undang-Undang saja. Sejatinya, RUU ini sangat penting bagi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerik kerja. Salah satunya Yuni, pekerja rumah tangga di salah satu apartemen di DKI Jakarta ini berharap segera disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Karena dirinya merasa pekerjaannya ini rentan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Kita ini pekerja domestik ya yang ada di negara Indonesia dan memang seharusnya negara ini melindungi pekerja domestik. Karena negara Indonesia memang belum mempunyai Undang-Undang tertulis yang jelas untuk para PRT gitu. Ini sangat kami butuhkan karena untuk melindungi kami dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Yuni sehari-hari bekerja membersihkan apartemen sang pemiliknya, mulai dari membersihkan kamar hingga urusan di dapur. Yuni menjadi PRT demi kelangsungan hidup keluarganya. Pekerja rumah tangga ini sangat berharap pemerintah memperhatikan nasib para pekerja rumah tangga yang ada di negeri ini. Tim Liputan, MGM